Intro Upati Rokan Hilir Alfredo Sintong menghimbau kepada seluruh jemaah selon haji keupaten Rokan Hilir untuk bisa menjaga kesehatan baik sebelum keberangkatan hingga selam menaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Pemerintah Kupaten Rohil akan selalu mantau kesehatan JCH Rohil melalui tim kesehatan yang mendampingi JCH Rohil Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong setelah membuka langsung bimbingan manasik haji tingkat Rokan Hilir Dirinya meminta kepada seluruh tim kesehatan pendamping jemaah calon haji Rokan Hilir agar bisa memantau kesehatan jemaah Selain itu Afrizal Sintong juga menghimbau kepada seluruh JCH yaitu sebanyak 282 orang bisa menjaga kesehatan Selama di tanah air sebelum keberangkatan hingga selama menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Tentu kita mengharapkan dari 282 orang ini kita doakan kabupaten Rokan Hilir ini tetap sejahtera, aman, masyarakatnya damai dan tentunya pulang ke tanah air mendapat haji yang mampu Untuk jemaah calon haji Rokan Hilir akan diberangkatkan pada tanggal 24 Mei mendatang melalui pelebuhan Dumai ke kota Batam Dan istirahat selama dua hari di Asrama Batam dan pada tanggal 26 Mei siap untuk diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah Dari Rokan Hilir, Khoedulman dan Putra Ziko melaporkan Dari Rokan Hilir, Khoedulman dan Putra Ziko melaporkan